Karena itu kalau kita lihat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Beliau Rahimahullah Mengajarkan agar kita dalam satu hari Membaca suratul fatihah sebanyak seratus kali Seratus kali, ini wirid yang diajarkan oleh Imam Ghazali Satu hari baca suratul fatihah sebanyak seratus kali Tapi ada caranya, gak langsung duduk baca seratus Ya pingsan kita Atau waktunya habis nih ya Karena Imam Ghazali kalau mengajarkan tuh biasanya Yang begini, yang sifatnya untuk umum Jadi pengusaha bisa pakai Supir angkut juga bisa pakai Ya, atau mungkin supir ini Yang ngojek Entah pakai grep atau pakai gojek Atau pakai yang lain ya, bisa Pak? Bisa pakai Siapapun orangnya, guru juga bisa Bisa pakai Ini wirid yang syamil, kamil dan sifatnya aham Siapapun orangnya bisa pakai Satu hari baca al-fatihah sebanyak seratus kali Jangan nanya apa manfaatnya Karena udah terlalu jelas manfaatnya Ya, orang nanya Apa manfaatnya baca al-fatihah? Itu aneh Ya, kalau baca al-Quran gak usah tanya Apa manfaatnya? Satu huruf itu sudah apa? Pahala Kalau kita baca ini umul Quran Ya, kita baca ini pahalanya ada berapa nih? Indunya al-Quran Ya, kita baca Kan pasti luar Luar biasa Kenapa seratus kali? Jangan nanya sama saya Ya, nanya sama Imam Ghazali Kenapa seratus? Satu sekali Tapi gak ada manfaatnya nanya Ya, kalau mau tahu Kenapa seratus kali amalkan Nanti akan tahu Ya, nanti akan Akan tahu Mungkin ada yang nanya Itu diajarkan Rasulullah atau tidak? Ini pertanyaan lebih aneh lagi nih Ya Rasulullah udah mengajarkan kita untuk baca al-Quran sebanyak mungkin Rasulullah gak melarang kita membaca dalam jumlah tertentu Justru orang yang melarang seorang Muslim baca surat-surat al-Quran dalam jumlah tertentu Maka orang itu telah berbuat bid'ah Rasulullah aja gak pernah melarang Kamu kau melarang Yang ada kan perintah Rasulullah baca sebanyak mungkin Dan Rasulullah menganjurkan orang untuk istiqomah Dengan menghitung itu akan menjadi istiqomah Ini kalau kita amalkan nanti kita akan lihat keajaiban Jadi gak usah tanya apa manfaatnya Ya, buktikan sendiri Sendiri Kita amalkan ini lillahi ta'ala Amalkan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala Manfaatnya apa? Ini kalamullah Berarti saya duduk bersama Allah Saya sedang berpikir sama Allah Diampuni dosa saya oleh Allah Dan tentu nanti akan dapat manfaat yang luar Biasa Bonusnya Kita akan buktikan sendiri Ya misalnya mau diniatin Setiap hari baca al-fatihah satu sekali Selain mengamalkan amalan Imam Huzari Saya pengen bisa beli rumah 20 rumah Oh iya gak apa-apa tau ya Itu juga sedikit cuma 20 Ya kalau bisa 100 atau 1000 rumah Diniatin Tawasul dengan suratul fatihah Bisa Karena Tawasul dengan amal soleh Dianjurkan di dalam Islam Amal soleh ini manfaatkan Jangan cuma amal soleh Tawasuli Ya Hajat-hajatmu dengan amal Amal solehmu Semoga ini diperkati Allah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita bisa kembali bersama-sama belajar Tafsir hikmah Dalam episod suratul fatihah Pada episod sebelumnya kita Membahas ya Membahas Bagaimana Orang-orang yang mendapatkan keistimewaan Memiliki kemampuan lebih Dalam memahami Al-Quran Dan orang-orang itu adalah Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Wassalam Nah ketika kita mendengar seperti ini Kemudian kok ada rasa Gak suka di hati kita Ini bahaya Karena itu penyakit iri Kepada keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Seharusnya kita suka siapapun kok Sohabatnya Rasulullah mendapatkan kemuliaan Kita suka Ya keluarga Rasulullah mendapatkan kemuliaan Kita suka Ada muslim biasa mendapatkan kemuliaan Kita suka Kita suka kepada semua orang yang mendapatkan kemuliaan Jangan sampai di hati ada perasaan Gak enak ini ya Kok saya gak seperti Beliau-beliau ya Emang Itulah karunia Allah Allah berikan kepada siapapun yang Allah Kendaki Gak bisa kita Mau membatasi Apa karunia Allah ini Mau kita atur Ya Allah buat saya ya Juga gak bisa Ada memang orang-orang yang Allah kasih karunia lebih dari yang Yang lain Karunia Allah itu luas Dan itu miliknya Allah Ya terserah Allah yang Yang ngasih Makanya Allah paling gak suka Kalau ada orang yang iri Kepada orang Orang lain Atau dengki kepada orang lain Karena dia sebetulnya protes Kepada pembagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang bagi dia protes Coba bayangkan nih Ya Allah yang bagi dia protes Memprotes pembagiannya Allah Berarti menganggap Allah tidak Adil Dia menganggap Allah tidak Tidak bisa bagi dengan Benar Nah ini iri kepada ulama Dalam arti yang seperti itu Gak suka ya Ini penyakit yang sangat Berbahaya Jangan sampai ada di hati kita Kita harus bersihkan Hati kita dari semua itu Nah suratul fatihah Karena punya keagungan yang luar biasa Maka para ulama menganjurkan kita untuk Yang sering baca surat ini itu Al-Quran secara umum kan Kita diperintahkan untuk Banyak-banyak membacanya Apalagi suratul fatihah Solat saja sudah mengajarkan kita Untuk banyak membacanya Kalau surat yang lain Gak dibaca gak apa-apa Tapi kalau al-fatihah Dalam solat Wajib dibaca Karena dia rukun Nah itu mengajarkan berarti Selama satu hari Kita harus baca al-fatihah Sebanyak Banyaknya Sebanyak mungkin Untuk apa Nah ini induknya al-Quran Ini kalamullah Ada sesuatu disitu ya Sesuatu yang luar Luar biasa Nanti dengan sering menggunakannya Mempraktekannya Akan Akan muncul Akan kelihatan Ya seperti yang orang misalnya punya Punya sebilah pisau Kalau itu sering di asah Ya Maka ketika dipakai itu ya cepat nih Tajam Tapi kalau pisau nya cuma ditaruh nih ya Gak pernah di asah Kena hujan Karatan ya Ini buat motong lombok aja gak bisa nih Kalau orang jahil bilang ketul ya Kalau bahasa kita tumpul Karena gak dipakai Gak dipakai Karena itu kalau kita lihat Imam Ghazali Dalam kitab Ihya'ul-lumuddin Beliau rahimahullah Mengajarkan agar kita dalam satu hari Membaca suratul fatihah Sebanyak seratus kali Seratus kali Ini wirid yang diajarkan oleh Imam Ghazali Satu hari baca suratul fatihah Sebanyak seratus kali Tapi ada caranya Gak langsung duduk baca seratus Ya pingsan kita Atau waktunya habis nih ya Karena Imam Ghazali Kalau mengajarkan tuh Biasanya yang begini Yang sifatnya untuk umum Jadi pengusaha bisa pakai Supir angkut juga bisa pakai Ya Atau mungkin supir ini Yang ngojek Entah pakai grep Atau pakai gojek Atau pakai yang lain Bisa Pak Bisa pakai Siapapun orangnya Guru juga bisa Bisa pakai Ini wirid yang Syamil, kamil Dan sifatnya am Siapapun orangnya bisa Pakai Satu hari Baca al-fatihah Sebanyak seratus kali Jangan nanya apa manfaatnya Karena udah terlambat jelas manfaatnya Ya Nah orang nanya Apa manfaatnya baca al-fatihah Itu aneh Ya kalau baca al-quran Gak usah tanya Apa manfaatnya Satu huruf itu sudah apa? Pahala Kalau kita baca ini umul quran Ya kita baca ini pahalanya Ada berapa ini? Indunya al-quran Ya kita baca Kan pasti luar Luar biasa Kenapa seratus kali? Jangan nanya sama saya Ya nanya sama imam Wazali Kenapa seratus? Satu sekali Tapi gak ada manfaatnya nanya Ya kalau mau tahu Kenapa seratus kali amalkan Nanti akan tahu Ya nanti akan Akan tahu Mungkin ada yang nanya Itu diajarkan Rasulullah atau tidak? Ini pertanyaan lebih aneh lagi Ya Rasulullah sudah mengajarkan kita Untuk baca al-quran sebanyak mungkin Rasulullah gak melarang kita Membaca dalam jumlah tertentu Justru orang yang melarang Seorang muslim baca Surat-surat al-quran dalam jumlah tertentu Maka orang itu telah berbuat bid'ah Rasulullah aja gak pernah melarang Kamu kau melarang Yang ada kan perintah Rasul Baca sebanyak mungkin Dan Rasul menganjurkan orang Untuk istiqomah Dengan menghitung itu Akan menjadi istiqomah Seorang sahabat pun Tidak diajarkan oleh Nabi SAW Untuk baca surat al-ikhlas Di dalam setiap rokaat sholatnya Tapi setiap sholat Dia setiap rokaat baca surat al-ikhlas Ya Bahkan diriwayat tidak baca yang lain Ada beberapa sahabat itu Yang satu Setiap baca surat apapun Diakhiri dengan surat al-ikhlas Rasul pun mengatakan Cintamu pada surat al-ikhlas Menyebabkan engkau masuk ke dalam surga Nah Imam Ghazali mengajarkan kita Baca seratus kali surat al-fatihah Ya kita coba amalkan Caranya gitu kan Dibagi menjadi lima tahap Tahap pertama yaitu Setelah sholat subuh Ya mungkin kita setelah subuh Wirit dikir Duduk Ya seruput kopi sebentar gitu kan Duduk diam Baca al-fatihah Sebanyak 30 kali Ya 30 kali Kemudian nanti habis zuhur Ya kurangi 5 Jadi 25 Habis asar Kurangi 5 lagi Jadi berapa 20 Habis mahrib Kurangi 5 lagi Jadi berapa 15 Habis isyak Kurangi 5 lagi Berapa Jadi 10 Jadi kalau di total jumlahnya 100 30 25 20 15 10 Jumlahnya total 100 Dan ini indahnya Ajaran Imam Ghazali Pagi-pagi kasih yang beradu 30 Pagi Ya kan Masih banyak energi Begitu habis isyak Ini ngantuk-ngantuknya 10 10 Sudah ringan 10 Ini kalau kita amalkan Nanti kita akan lihat Keajaiban Jadi gak usah tanya Apa manfaatnya Ya buktikan Sendiri Jadi kalau orang iklan itu Terlampau sering bawa Apa Ngasih manfaat Manfaat Itu mungkin kita ini kurang yakin Dengan produknya Tapi udah yakin dengan produknya Ya silahkan Bapak beli Bapak minum Rasakan Sendiri Kalau gak suka Gak usah beli Lagi Ini keren Jadi banyak Amalan Islam itu kan Tidak Tidak dijelaskan Tidak dijelaskan manfaatnya kan Ya Tidak semuanya dijelaskan Pahalanya iya Tapi manfaatnya gak Tidak dijelaskan Tidak semuanya Ada yang dijelaskan sedikit Untuk menambah semangat Ya untuk menambah semangat Maka kita jangan terbiasa Manfaatnya apa ya Manfaatnya apa ya Saya karenakan Kalau gak tahu manfaatnya Tidak mau ngamalkan Kita amalkan ini Lillahi ta'ala Amalkan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala Manfaatnya apa Ini kalam Allah Berarti saya duduk bersama Allah Saya sedang berpikir sama Allah diampuni dosa saya oleh Allah Dan tentu nanti akan dapat Manfaat yang luar Biasa Bonusnya Kita akan buktikan sendiri Ya misalnya mau diniatin Setiap hari baca Al-Fatihah Satu sekali Selain mengamalkan Amal Imam Huzari Saya pengen bisa beli rumah 20 rumah Oh iya gak apa-apa tuh ya Itu juga sedikit Cuma 20 Ya kalau bisa 100 atau 1000 rumah Diniatin Tawasul dengan Suratul Fatiha Bisa Karena Tawasul dengan Amal Soleh Dianjurkan di dalam Islam Amal Soleh ini Manfaatkan Jangan cuman Amal Soleh Tawasuli Ya Hajat-hajatmu dengan Amal Amal Solehmu Semoga ini diberkati Allah Ta'ala Insya Allah kita dapat Rahmat Dapat semangat Dapat taufik Bisa mengamalkan Apa yang kita sampaikan Dan kita dengar Dan semoga ini bisa disampaikan Kepada orang Orang lain Jadi barokah Untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton